Identitas pelaku pembunuh APH bocah malang tewas terlakban di Banten, diduga dianiaya. Inilah kabar terbaru soal bocah berinisial APH. 4. Yang ditemukan tewas di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis, 19 September 2024, lalu. APH ditemukan tewas dengan wajah yang dilakban. Terbaru, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara menuturkan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan gadis warga kota Cilegon, Banten ini. Sementara sudah kita kantongi beberapa terduga pelaku, tapi masih kita laksanakan proses pendalaman, iujarnya. Meski telah mengantongi nama terduga pelaku pembunuhan, namun pihaknya masih belum mengetahui motif dibalik kasus pembunuhan ini karena terduga pelaku masih dalam pengejaran. Insya Allah semoga kita bisa menangkap pelakunya. Ditambahnya, dikutip dari kompas.com. Sementara ini, sejumlah 8 saksi sudah diperiksa saat reskrim Polres Cilegon. Saksi yang diperiksa merupakan orang yang menemukan jasad korban lalu keluarga dan tetangga korban. Yang diperiksa sampai saat ini ada 8 saksi, baik yang ada di TKP maupun saksi tetangga korban. Korban ini tinggal dikontrakkan di wilayah Cilegon, dan kami juga telah memeriksa ayah serta ibu korban, iungkap kemas. Tetangga korban, Hanifah juga menceritakan soal teror yang didapatkan oleh keluarga korban. Sebelum APH hilang, mama HPH, yang bernama Amelia, sempat cerita ada yang menerornya sekitar sebulan sebelum penculikan, iujarnya. Kala itu, lanjut Hanifah, Amelia bercerita kepadanya bahwa teror tersebut didapatkan melalui pesan di WhatsApp. Ancamannya lewat WhatsApp, katanya mau nyulik APH mau cacatin, melukai keluarga korban, ibu sama bapak APH. Ijelasnya, Hanifah menambahkan, ancaman tersebut diduga dikirim oleh salah satu pelanggan dari Amelia.